Di tengah ancaman balas dendam ke Israel, Iran memamerkan pesawat tabrawak atau drone jarak jauh Muhajir-10. Senjata itu ditampilkan dalam sebuah pameran beliter di Rusia pada Senin 12 Agustus kemarin. Menurut laporan media Iran Irna, drone Muhajir-10 memiliki jangkauan 2.000 km dan mampu terbang hingga 24 jam. Bahan peledak yang diangkut bisa mencapai 300 kg atau 2 kali lipat dari kapasitas Muhajir-6. Dalam acara pameran di Rusia, Iran menempatkan drone tersebut bersama perangkat keras militer yang lain. Deretan senjata itu dilengkapi dengan teks berisi peringatan kepada musuh agar siap-siap untuk berlindung. Rencananya pameran militer itu akan berlangsung hingga Rabu 14 Agustus besok di Patriot Park. Sebelumnya, Iran telah merilis spesifikasi sistem Muhajir-10 pada Agustus tahun lalu. Pejabat Amerika menuduh Teheran mengirim drone serupa, yakni Muhajir-6 ke Rusia untuk perang di Ukraina. Namun tuduhan itu dibantah dengan tegas oleh militer Iran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.